Intro Pada suatu pagi hari Jendela Res berjalan menyusuri jalan setapak hutan Menyunggi Kendi Halo Jendela Res Pasti kamu sedang membantu ibumu mengambil air dari sungai kan? Jendela Res memang anak rajin dan ceria Cita-citanya adalah membuat ibunya selalu tersenyum bahagia Astaga Suara menyeramkan apa itu? Itu ada Raja Wali Kasihan sekali Sayapnya terluka Jendela Res tidak tega melihat Raja Wali kesakitan Dia pun membawa burung Raja Wali pulang Jendela Res dan ibunya merawat Raja Wali dengan penuh kasih sayang Tak lupa Jendela Res mencarikannya makanan Agar Raja Wali bisa sehat kembali Raja Wali pun merasa berhutang budi Dia meminta semutir telur ayam untuk diirami Saat telur ayam yang kuirami menetas Dia akan menjadi ayam jago terkuat dan terhebat di seluruh negeri Kata Raja Wali Dengan perawatan yang baik Raja Wali cepat sembuh dan terbang kembali ke hutan Aku akan merindukanmu Raja Wali Anak ayam pemberianmu akan ku rawat dengan baik Kata Jendela Res sebelum berpisah Hari demi hari berlalu Anak ayam Jendela Res tumbuh dengan cepat Menjadi si jago yang kuat dan nyaring berkokok Jendela Res pangeran rupawan tinggal di tengah hutan Jalan pewaris takkan jenggala Putra kandungan dan putra Jendela Res heran mendengar suara kokok ayam jagonya Ibu kenapa si jago bilang aku anak Raden Putra Raja Kerajaan Jenggala Tanya Jendela Res pada ibunya Ibu terlihat sedih Kemudian ibu bercerita Bahwa dia adalah permasyuri Kerajaan Jenggala Istri Raden Putra Namun karena sebuah fitnah Mereka berdua diusir ke hutan Jendela Res terkejut Dia jadi tahu Sebab kesedihan ibunya selama ini Ibu aku akan membawa ibu kembali ke istana dan hidup bahagia Tekat Jendela Res Dengan restu ibunya Jendela Res berangkat ke kota Ternyata Raden Putra sedang mengadakan kontes ayam terhebat Jendela Res pun mendaftarkan si jago Hih ada anak kecil Memang ayam kamu bisa apa Cibir seorang prajurit Jendela Res tidak ragu dan gentar Dia membawa ayam jagonya ke hadapan Raden Putra Raden Putra melihat Jendela Res dan tertawa Hahaha bisa apa yang jagomu Jindelaras dengan percaya diri mengeluarkan mic dan memberikannya kasih jago One, two, three, four Jindelaras, pangeran rupawan, tinggal di tengah hutan di usir kerjaan Jindelaras, pangeran yang tampak, selbuar patah, raga-raga jinggalan Jindelaras, pangeran yang gagah, datang bersama ayam dan bojir yang menyebabkan Raden Putra tercekat Siapa kamu sebenarnya? Jindelaras pun bercerita tentang dia dan ibunya Nampaknya Raden Putra masih mengingat permaisurinya Kejadian masa lalu ternyata sebuah salah paham belaka Raden Putra segera menyuruh prajurit menjemput permaisurinya kembali ke istana Jindelaras senang sekali melihat ibunya kembali bahagia Baktinya terhadap ibu membuat mereka bertiga hidup bahagia selamanya Eh, berempat dengan si jago Tapi, kemana si jago ya? Jago? 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 Ayam dan ko membuat jindelaras jadi bahagia, jadi bahagia Terima kasih telah menonton